Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman, dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua sama tangan di channel pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Roger Ini adalah hero jungle yang gue pake buat naik epic legend Dan lagi ngespam di rank legend untuk sebagai hero jungler sekarang Karena gini guys, Roger ini kan emang hero yang bagus banget nih Kalau kalian emang punya kemampuan cara main yang agresif dari awal Dan kalau udah agresif dari awal tapi berhasil dapetin momen snowball Ini adalah hero snowball yang paling bagus Untuk kalian pake di epic sampai legend Bahkan guys, di mythic, glory, honor musim lalu Masih ada juga yang pake Roger Alasannya adalah karena emang hero yang paling enak gendong dari early sampai bahkan late game Oke, gue bakal jelasin dulu untuk skillnya Roger Jadi Roger ini punya skill versi Serigala Versi yang ini Sama versi yang manusia Yang manusianya dulu ya Jadi skill satunya itu bakal nge-slow musuh dan nurunin defense musuh Itu skill 1 versi manusia Kalau versi skill 2-nya Dia bakal dapetin movement speed tambahan dan attack speed tambahan Oke, itu yang pertama Yang kedua Kalau versi Serigala Skill 1-nya Dia bakal immune Nama skill-nya Lycan Pounce Dan itu bisa ngejer musuh, nge-lock target musuh Dan bisa kena area juga kalau musuhnya dideket target skill 1 kita Jadi misalnya gini nih Kalian lagi skill 1 ada temennya disebelahnya Nah itu temennya bisa kena juga damage dari skill 1-nya Artinya skill 1-nya bisa jadi area Kalau musuhnya deket satu sama lain Skill 2-nya Dia bakal dapetin movement speed plus attack speed tambahan juga Jadi skillnya si Roger itu dua-duanya Untuk skill 2 versi manusia dan versi sigala Sama-sama ningkatin attack speed plus Kalau musuh di bawah 50% darahnya dan dia lagi mode Serigala Plus diaktifin skill 2-nya Wah Roger bakalan kenceng banget untuk speednya atau movement speednya Jadi dua skillnya Roger versi human sama versi Serigala Sama-sama ningkatin attack speednya Makanya kenapa guys Roger ini sejak dia di buff untuk kombinasi itemnya itu bisa main attack speed Dia jadi enak banget untuk nih untuk mainin attack speednya Karena skill-skillnya terutama yang skill Serigalanya ini Itu bisa nge-trigger juga efek attack speed triple kill Jadi keliatan ya di game ini gue bikin yang namanya sabit ijo Corrosion side Untuk tujuannya bisa nge-slow musuh Dan Roger cara mainnya adalah Kalian gak perlu mode Serigala dulu Kalian bisa cicil-cicil dulu dengan basic attack Pakai mode manusianya Karena kalau dia lagi mode manusia begini Dia itu rollnya MM Cuman kalau lagi begini Itu rollnya fighter Langsung berubah ya Dari jarak jauh Tembakannya Yang versi human Pas berubah jadi Serigala Dia langsung jarak deket Untuk daya serangnya Makanya dia punya dua roll Tapi Roger Roll utamanya fighter Bukan MM Makanya kenapa kalau kalian bikin warx Nggak cocok Alasannya ya karena dia roll utamanya fighter Nih kayak gini Kalian skill 1 Basic attack lagi tuh Itu kombo normalnya Roger Kalau gak mau manfaatin Item attack speednya dengan baik Cuman kalau mau manfaatin Item attack speednya dengan baik Dia bisa nyicil dulu Pakai basic attack Baru nanti kita berubah Versi Serigala Di saat darah musuh di bawah 50% Ada portal Uh Halo boy Ntar ya Kita cicil dikit Nice Dapet 1 Kita injur dulu nih Basic attack dulu Baru nanti Skill 1 Udah keburu mati dong Hilda nya Udah skill 1 dia udah mati Dan ingat guys Untuk skill nya Roger Itu gak ada Sangkut pautnya Satu sama lain Jadi skill 1 nya Versi manusia Ya skill 1 versi manusia Gak bakal berpengaruh Skill ini terhadap Cooldown Skill 1 versi Serigala Gak bakal ngaruh Makanya kalau mau pake Skill 1 nya dulu Sebelum berubah menjadi begini Itu boleh banget Dan golden stuff Itu bisa nge trigger juga Untuk pasif nya Roger Ya lumayan bagus juga Untuk kita bisa dapetin Attack speed Dan juga Pasif dari golden stuff Bagus banget untuk dipake Buat Roger Dibikin di 2 item pertama Baru nanti bikin misalnya kayak DHS Abis itu rose gold Abis itu pistol Oke kalian mungkin ada yang nanya Bang kan lu kasih 2 set build Di video bagian awal Ada yang attack speed Yang lu pake sekarang sama yang Versi bikin windtalker war axe Nah Kalau windtalker war axe Apakah masih bagus Mungkin ada yang nanya ya Jujur kalau ditanya Mungkin masih bagus Tapi ya dengan Game play yang Berbeda Itu skill 1 gue Gak sempet lagi gue pake Jadi skill 1 Roger itu Punya efek immune Yang kalian bisa nge dodge Basic attack Atau skill-skill musuh Dalam fase Skill 1 nya lagi berlangsung Jadi kalian bisa kayak nge dodge damage Secara tidak langsung Sebenernya Cuman tadi skill 1 nya Udah keburu gak kepake Untuk main versi yang Windtalker sama war axe Itemnya Kalau kalian liat di video Itu cara mainnya Lebih ngandalin skillnya Paling basic attack nya Buat Untuk finishing aja Cuman kalau Main attack speed begini Cara mainnya jelas Berbeda dengan yang Build yang di atas Yang awal video ya Ada tuh gambar tuh Jangan di skip dulu videonya Makanya biar Sering banget soalnya Ada yang nanya Bang build nya mana Perasaan gue udah taro Di awal dah Itu aja gue ditaro Di awal video aja Tuh gambarnya aja Masih ada yang nanya ya Gimana kalau gue Seandainya bikin video nih Build nya gue taro Di tengah-tengah video gitu Dan gue gak bilang Dimana gambarnya gitu kan Lebih random lagi tuh Ya pokoknya intinya Awal video ada gambar Ada build Kalian liat aja Di atas sama yang bawah Tuh yang bawah gue pake Ini Gue aja kadang-kadang Udah taro gambar Udah taro teks juga Masih ada yang nanya Build nya yang mana Bang lu pake Yang atas Apa yang bawah Jelas-jelas di teks Gue bikin bawah Masih ada yang nanya Hari-hari Panjat sosial ya Biar di notice sama Youtubernya Mungkin ya Makanya nanya mereka Padahal jelas-jelas Di teks Di gambar Bawah Gak mungkin bawah Di atas Gak mungkin atas Yang bawah Curah dikit bos Oke Ini kita tarik ulur dulu Jangan-jangan guys Jangan nafsu dulu Biarkan kalian regen dulu Darahnya Baru kalian majuin lagi Halo guys Skill 1 tuh Jadi pake skill 1 nya Kalo darah musuhnya Udah sekarat ya Jadi kalian bisa Nyicil-nyicil dulu Pake basic attack nya dulu Pake Skill human nya dulu Baru nanti berubah Jadi skill yang Versi Serigala Enak banget guys Main Roger sekarang Makanya gue lagi nge-spam Ya alasannya Karena gampang Gendong di early game Hero snowball juga Masalah ini hero nih Dan dia juga Gak perlu level 4 Atau Perlu ultimate Soalnya ultimate nya Gak ada Dia kan skill 3 nya itu Untuk berubah Bentuknya aja Jadi secara Pure Aslinya Roger itu Tidak ada skill ultimate Dia tuh Cuman punya Skill transformation Macem Selena Makanya kayak Selena Roger Mereka nih Tidak punya Ultimate skill Dia cuman punya Skill normal Dan skill transformation Dan Ya artinya adalah Dia tuh dari level 2 Tudah bisa galak guys Roger tuh Kalo kalian mau main agresif Di saat ketemu temen agresif Terutama roamer agresif Nah ini Roger bisa klop banget Bisa dari early Bisa langsung snowball Kalo emang Pattern farming nya bagus Ngerusuh nya juga Gak ngasal gitu ya Gak sekedar ngerusuh Tapi malah bikin musuhnya Malah jadi Kadang-kadang gini ya Malah sekita nih Kalo Gak main party gitu ya Yang tidak klop Untuk cara mainnya Kadang malah Ngerusuh Tapi untuk Bikin musuhnya Malah jadi Jadi gitu loh Malah jadi 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 duitnya Banyak langsung gold nya Karena gagal rusuh Makanya mungkin Kalo saranku sih Kalo emang kalian solo ranket Seperti aku Ya Mungkin mainnya Main pasif aja Main lebih ke arah farming aja Gitu kan Kumpulin Duitnya Kumpulin dulu itemnya Bukan karena levelnya Gak cukup Tapi emang Ya Kita main aman aja Lebih pasti aja gitu loh Daripada kita mungkin Ikut ngerusuh Tapi malah Rusuhnya malah gagal Mending mainnya Main aman Seperti ini Mau lebih rusuh Boleh juga Tapi saranku Mabar Jangan lupa guys Untuk di like Di share komen Dan di subscribe Channel ke permain Dan Babai semuanya Sub indo by broth3rmax